Sementara itu Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Tito Karnavian mengaku siap dipanggil Mahkamah Kehormatan Dewan terkait penyebutan namanya dalam membahas perpanjangan kontrak Freeport. Menurut Tito, dirinya tidak pernah membicarakan soal Freeport kepada orang yang memiliki kaitan dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. Selain nama Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Yusuf Kala, dan sejumlah elit politik seperti Megawati Soekarno Putri, Prabowo, serta Hatta Rajasa, nama Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Tito Karnavian juga disebut. Dalam percakapan antara Setia Novanto dengan pengusaha Reza Khalid dan Presiden Direktur, PT Freeport Indonesia, Ma'ruf Syamsudin. Menanggapi hal ini, Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Tito Karnavian mengaku siap dipanggil Mahkamah Kehormatan Dewan untuk mengklarifikasi penyebutan namanya tersebut. Menurut Tito, dirinya tidak pernah membicarakan soal Freeport kepada orang yang memiliki kaitan dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. Hanya saja Tito mengaku pernah ditanyakan oleh Menteri Sudirman Said soal Freeport, itu pun saat Tito datang ke Kementerian SDM untuk mengecek ruang Kementerian SDM yang ditembak orang tak dikenal. Tito menjelaskan pertanyaan yang ditanya Sudirman terkait pengamanan Freeport, pasalnya Tito pernah menjadi Kapolda Papua. Menteri Sudirman Said, pada saat ada kasus peristiwa penembakan di kantor beliau, saya datang TKP, beliau menanyakan pendapat saya mengenai Freeport. Saya sampaikan masalah Freeport itu, itu perlu pengamanan yang kuat. Saya lakukan Kapolda di sana 2 tahun, mungkin beliau mau menanyakan karena saya pernah pengalaman sebagai Kapolda 2 tahun. Dan prinsipnya, saya menyampaikan penanganan Freeport ini jangan sampai terjadi gejolak. Karena kalau terjadi gejolak, itu akan bisa berdampak kepada gerakan-gerakan kemerdekaan yang ada di sana. Itu akan mudah, isu Freeport akan mudah sekali dipelintir oleh kelompok-kelompok kemerdekaan. Percakapan yang menyebutkan nama Tito itu, disebar dalam bentuk grafis melalui aplikasi chatting WhatsApp dan Blackberry Messenger. Kini percakapan tersebut sudah diserahkan secara utuh oleh Sudirman Syed ke MKD.